Dalam rangka mewujudkan berbagai kemajuan pembangunan, Pemerintahan Desa Cipweje, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yang mempunyai luas wilayah 192 hektare, penduduk 6.000 jiwa, RT 31, RW 9, Dusun 3, melalui bantuan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten. Saat ini, giat melaksanakan berbagai pembangunan serana infrastruktur. Di antaranya, pembangunan TPT, pembangunan rampat beton jalan, rutilahu, dan pembangunan aula PKK. Menurut keterangan Pejabat Kepala Desa TNI Tahak dan TPKD, bahwa pembangunan tersebut dilaksanakan untuk menunjang berbagai kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk dana yang belum turun, pihaknya akan merencanakan untuk melaksanakan pembangunan rampat beton jalan, hot mix, dry nase, dan pelatihan perikanan, dan menghimbau kepada masyarakat supaya bisa menjaga dan memeliharanya dengan baik. Juga pihaknya tak lupa mengucapkan terima kasih atas berbagai bantuannya. Ini setelah dibangunnya, saya harapkan desa yang sudah membangun nanti ada semacam dalam pemeliharaan itu kita bersama-sama, baik desa, lembaga, dan masyarakat ikut memeliharanya. Dan nanti desa yang membangun nanti kita serahkan kepada masyarakat sebagai menerima manfaat. Saya ucapkan terima kasih baik ke pemerintah pusat yang telah menyalurkan baik dana desa maupun alpasi dana desa, terus dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan baik untuk penunjuan kinerja perangkat desa dan maupun untuk pemerintah struktur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak 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 Dibandung dengan diadakannya program PSPM Raksa Desa. Mudah-mudahan ini dapat berjalan terus dengan persenambungan dan kami masyarakat, kami sangat menerima manfaatnya itu. Kalau untuk masalah pembangunan, saya sesuai pengantaran, saya sesuai titik-titik yang sudah dikerjakan, satu ini dari panggung, bangunan gedung PKK yang ini, yang dari dana desa itu, TPT yang ada di RW Mawakna, sama rabat beton yang menuju ke lapang sepak pula, yang ada di RW Mawakna. Terus masalah yang dikerjakan oleh ADPD itu, ada dua jenis kejataan, TPT RW 3 dan TPT RW 7. Untuk PSPM dilaksanakan di 3 musun sebanyak 8 unit kerunti lahu. Dan antusias masyarakat sangat mendukung sekali dengan program dari pemerintah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, yang selama ini beliau itu sudah mendukung programnya, semua program yang ada di desa, baik dari padat karya, atau misalnya program dari rutilah punya, itu ada suatu bagasan yang baik dari Bapak Bupati Bandung. Desa Cipaje, Kejalan Pacet, Kabupaten Bandung, Maju, sukses, mari! Dari Pacet, Kabupaten Bandung, Agus Bair melaporkan. Terima kasih telah menonton!